Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi mikrotik sebagai gateway Kemudian kita akan membuat hotspot login Yang nantinya agar komputer dan juga handphone yang kita gunakan Bisa tersambung ke jaringan internet melalui mikrotik Oke untuk langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Winbox nya Seperti ini Kemudian kita pastikan untuk pertama kali kita praktek Untuk IP address nya pastikan 0.0.0.0 Nah apabila kita cek di aplikasi browser Misalkan saya akan membuka Google Chrome Kemudian pilih quest mode Nah saya ketikan YouTube Nah disini tidak bisa saya gunakan untuk searching ataupun membuka YouTube Dan bisa kita simpulkan bahwa komputer yang sedang saya gunakan belum terhubung ke jaringan internet Oke kita close Nah kemudian kita pilih make address Pilih connect Seperti biasa untuk langkah yang pertama kita lakukan reset terlebih dahulu Di mikrotik ini ya Atau di router OS ini Dengan cara masuk ke sistem Kemudian pilih system configuration Lalu silakan centang bagian no default configuration Setelah itu pilih reset configuration Lalu pilih yes Nah setelah itu kita harus menunggu beberapa saat Hingga si mikrotik ini melakukan login ulang Nah apabila dalam proses login ulang Disini tidak terhubung secara otomatis Kita bisa mengklik cancel ya Nah kita bisa klik cancel Pilih refresh Nah kita tunggu saja sampai nanti muncul make address dan juga IP address disini Ataupun data dari router bot yang kita gunakan muncul disini Oke kita pilih lagi refresh Oke setelah muncul make addressnya Kemudian disini identity nya masih router OS Nanti kita akan rubah menjadi nama kita Nah kemudian version board dan juga Version dan board disini sudah muncul ya Oke kita pilih make address Nah yang ini Lalu pilih connect Oke kita sudah berada di router OS ya winbox Oke jangan sampai lupa untuk langkah pertama kita Buat terlebih dahulu identitasnya Atau identity nya Pilih ke sistem kemudian identity Nah disini kita masukkan nama kita masing-masing ya Oke seperti ini Kemudian we apply oke Nantinya untuk Yang kita inputkan di identity akan muncul disini Ya pastikan nama kita sudah tercantum atau tertera disini Oke kemudian langkah selanjutnya kita akan meminta IP ke ISP nya ya Oke untuk langkahnya kita masuk ke IP kemudian DHCP Client Kemudian pilih tanda plus Atau add Klik Nah kemudian di tab DHCP Bagian interface nya Pastikan kita pilih yang ether1 Oke karena kita meminta IP nya dari ether1 Dan ether1 ini Yang nantinya terhubung ke modem Oke kita pilih ether1 Setelah itu pilih apply Kemudian oke Nah pastikan untuk statusnya itu sudah bound Apabila misalkan untuk di statusnya tidak muncul bound Kita pastikan jaringan internet yang Dari modem nya sudah tersalurkan dengan baik Nah untuk statusnya sudah bound Berarti ether1 nya disini sudah mendapatkan IP Nah ini untuk IP address nya ya Nah kita bisa cek di IP kemudian address Nah ini dia untuk IP nya sudah muncul Sama seperti yang ada disini ya Oke kita close Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita akan memberi DNS pada router ini Dengan cara masuk ke IP kemudian pilih DNS Kemudian untuk di bagian server Kita gunakan DNS Google Yaitu 8.8.8.8 Kemudian klik segitiga yang kebawah ini New value Klik Kemudian kita inputkan 8.8.4.4 Kemudian jangan sampai lupa di checklist untuk allow remote request Jika sudah klik kemudian OK Oke selanjutnya kita masuk ke IP kemudian firewall Lalu di bagian tab NAT Nah ini ya bagian tab NAT Pilih 8 atau tambah Klik Kemudian kita masuk ke general Nah di tab general bagian chain nya kita pilih source NAT Atau RSC NAT ya Lalu di bagian out interface nya kita pilih yang ether1 Nah ini adalah jalur dari internet nya Setelah itu kita masuk ke action Nah di bagian action kita pilih must create Jika sudah pilih apply kemudian OK Nah sejauh ini seharusnya router yang kita gunakan sudah bisa terhubung ke internet Kita bisa mengecek melalui new terminal Kita pilih new terminal Kemudian ketikan ping google.com Kemudian tekan enter Nah ini sudah terkoneksi ke internet Oke untuk selanjutnya kita akan menghubungkan klien kita ke internet Atau komputer yang sedang kita gunakan agar bisa terhubung ke internet Oke untuk selanjutnya kita close terlebih dahulu ya untuk bagian terminal Kita close Kita beri IP terlebih dahulu dengan cara masuk ke IP Kemudian address ya Nah disini Kita tambahkan Untuk address nya atau IP nya kita masukkan 192.168.10.1.24 Nah disini saya memberi contoh untuk IP nya menggunakan 10.1 Nah untuk teman-teman silakan disesuaikan Kemudian untuk di interface nya kita pilih ether2 karena komputer yang sedang saya gunakan Ini disambungkan dengan ether2 Klik ether2 Oke kemudian pilih apply lalu oke Nah agar IP di komputer ini didapatkan atau mendapatkan IP secara otomatis Kita masuk ke IP kemudian DHCP server Kemudian pilih DHCP setup Ini biar IP nya otomatis Yang akan kita kasih IP otomatis itu yaitu ether2 Nah kita arahkan untuk DHCP server interface nya di ether2 Kita pilih next 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 Oke next Next Nah disini ada Keterangan Complete successfully Kita pilih oke Oke seharusnya Sampai langkah ini Komputer kita sudah Bisa terhubung ke internet Nah tetapi pada saat kita cek Di bagian icon jaringan disini masih Muncul keterangan no internet access Nah agar komputer ini bisa Langsung terhubung ke internet Silakan klik kanan Dari icon jaringan ini Kemudian pilih Network and Internet Settings Nah disini saya menggunakan Windows 11 Nah kemungkinan tampilannya akan berbeda Dengan tampilan yang ada di komputer teman-teman Kemudian pilih Advanced Network Setup Lalu di bagian More Network Adapter Setting Pilih Nah untuk teman-teman yang menggunakan Komputer dengan Windows 7 Atau Windows 7 Silakan masuk ke menu Network Connection Ya ataupun di menu Network and Sharing Center Nah tampilannya seperti ini Untuk di Windows 7 ya Kemudian masuk ke Change Adapter Settings Nah kita Tujuannya akan masuk ke Bagian Adapter Nah lalu Disini kita harus Men-Disable dan Men-Enable Bagian Ethernet Nah bagian yang ini ya Yang ada tulisan Retek VCI GBA Family Controller Ataupun Kemungkinan di komputer yang Teman-teman gunakan Bisa jadi Penamaannya berbeda Oke kita Klik kanan Pilih Disable Oke kemudian Klik kanan Refresh Oke setelah itu Klik kanan lagi Pilih Enable Nah teman-teman juga bisa Selain klik kanan Bisa pilih langsung di atas ya Disini Disable Enable Nah setelah itu Akan muncul Network Ya Dan kita cek di bagian Icon Jaringan Disini sudah muncul Internet Access ya Nah disini Muncul Internet Access Oke apabila sudah muncul Internet Access disini Di icon jaringan Itu seharusnya Komputer yang kita gunakan Sudah bisa terhubung Ke internet Kita close aja Untuk Network Connectionnya Kita close Oke kemudian Kita Masuk ke Aplikasi Browser Atau Google Chrome Oke Kita buka Kemudian kita pilih Guest Mode Maximize Nah lalu kita ketikan disini Youtube Youtube Oke ya disini Kita sudah bisa Terhubung ke Jaringan internet Ataupun komputer yang Kita gunakan Sudah bisa terhubung Ke jaringan internet Oke setelah itu Kita close Untuk Aplikasi Google Chrome Nah pada langkah ini Kita Baru mengkonfigurasi Mikrotik Sebagai gateway Nah selanjutnya Kita akan Membuat Hotspot login Di Mikrotik Agar nantinya Pada saat Komputer ini Akan digunakan Ataupun ingin Disambungkan ke internet Itu harus melalui Hotspot login Harus memasukkan username Oke klik server profile Kemudian pilih server Nah ini ya Pakin server Lalu pilih Hotspot setup Nah untuk Hotspot interface Kita pilih Ether 2 Karena Kita akan Membuat Hotspot Ataupun Hotspot login Di Ether 2 Ataupun Di komputer Yang kita gunakan Pilih Next Next Pilih Next Untuk Certificatnya Pilih Non Lalu Next Ini Next Untuk DNSnya Ini sudah Otomatis terisi Karena di Video sebelumnya Kita sudah Menginputkan DNSnya Pilih Next Nah untuk DNS name Kita Ketikan saja Nama kita Masing-masing Sebagai contoh Restu.net Nah seperti ini Kemudian Pilih Next Untuk Hotspot Loginnya Untuk Bagian User Kita biarkan Admin Lalu Untuk Passwordnya Kita masukkan 12345 Pilih Next Lalu Pilih OK Oke Untuk selanjutnya Kita cek Ataupun Kita ping Dengan masuk Ke Star Kemudian Kita ketikan Saja CMD Atau Comment From CMD Atau Comment From Nah kita Masuk ke CMD Atau Comment From Lalu kita Ketikan Think Google Dot Kom Nah apabila Muncul seperti ini Refle From Nah ini Sebenarnya sudah Konek ke internet Tetapi Harus Melalui Authentikasi Dari si Hotspot loginnya Ya Oke kita Close Untuk Comment Fromnya Lalu kita Masuk ke Google Chrome Kemudian Kita pilih Westmod Maximize Dulu Lalu kita Ketikan DNS name Yang sudah Kita buat Oke Untuk Pengecekannya Kita masuk ke Winbox lagi Di bagian Server profile Nah ini Ada Yang namanya DNS name Ini adalah DNS name Yang Sudah kita Buat Yaitu Restu.net Nah silahkan Teman-teman Sesuaikan Dengan DNS name Yang teman-teman Buat Oke kita Ketikan Restu.net Di Google Chrome Nah disini ya Ketikan saja Restu .net Lalu tekan Enter Nah maka Akan muncul Hotspot login Dari si Mikrotiknya Nah kemudian Untuk username Dan password Ini kita Bisa lihat Oke kita Masuk lagi Ke Winbox Kemudian Ke bagian User Nah ke bagian User Lalu klik Dua kali ya Di bagian Admin Nah disini Untuk namenya Yaitu admin Lalu password Itu 1 2 3 345 Dan password Dan password Ini adalah Password Yang sudah Kita buat Di Tahapan sebelumnya ya Oke kita Pilih apply Kemudian oke Kemudian kita Kembali ke User profile Ke bagian User Kemudian Server profile ya Kita masuk ke Server profile Di DNS name nya Kita klik 2 kali Kemudian di bagian Login Ya di login ini Kita hilangkan Cuk nya Agar nantinya Kita bisa Login dan Logout ya Kemudian pilih Apply Lalu oke Kita kembali lagi Ke aplikasi Google Chrome Lalu disini Kita ketikan Admin Dan password nya 1 2 3 4 5 Nah ini Kalau misalkan Saya belum Login Itu kalau Misalkan Ini saya Buka Tab baru Ini saya ketikan Youtube Maka saya Tidak bisa Menggunakan Ataupun Tidak bisa Menghubungkan Komputer ini Ke internet Jadi saya Tidak bisa Membuka Ataupun Komputer ini Tidak bisa Terhubung ke internet Ya Walaupun Di icon jaringan ini Sudah Muncul internet Akses Nah agar Bisa terhubung ke internet Itu kita harus Melewati Hotspot login Dari mikrotik ini Apabila kita Sudah Menginputkan Username Kemudian Password Lalu kita Pilih connect Dan berhasil ya Nah disini ada Hi admin Itu sesuai Dengan Yang ada di winbox Di server Di user ya Di user Nah ini Ya Admin Itu akan sama Nah disini ya Admin Nah kalau misalkan Kita refresh Disini akan muncul datanya Nah seperti ini Nah lalu kita Di tab yang satu lagi Atau kita tambahkan Tab baru Kita ketikan Youtube Nah maka Komputer kita Sudah terhubung ke internet Oke kita cek di youtube Nah ini ya Jadi Kita harus Melewati Terlebih dahulu Yaitu Hotspot login Dan setelah Kita berhasil Menginputkan Username Dan juga Password Maka kita bisa Terhubung ke internet Ya Apabila kita Belum Memasukkan Username Dan Password Maka kita Tidak bisa masuk Ataupun Komputer yang kita gunakan Tidak bisa terhubung Ke internet Oke pada langkah Ini Kita sudah Berhasil Membuat Hotspot Untuk ke Ether 2 Yaitu ke komputer Yang kita gunakan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu